Halo semuanya NDP, kembali lagi di channel NosanTech dengan saya Luky Pauji, disini saya akan menyampaikan materi mengenai React.js yaitu tentang useEffect. Ya, jadi apa itu useEffect? UseEffect adalah hook sebawaan dari React.js yang dapat kita gunakan atau manfaatkan untuk mempercepat juga kegunaannya adalah untuk rendering ya. Contohnya, ketika saya sudah ada suatu project yang saya buat di React.js menggunakan fighting. Nah, ini contohnya ada suatu event yang dimana kalau kita klik di sini, tombol Leon ini, dia akan merubah namanya. Ini hanya simple ya, contoh simple. Oke, nah useEffect biasanya digunakan ketika suatu event di klik, maka akan melakukan sesuatu atau rendering contohnya. Contohnya di sini saya akan menambahkan ya, agar kelihatan kita tambahkan useEffect di sini. Simpelnya useEffect itu untuk rendering ya. Kita coba masukkan useEffect di sini. Oke, cara penulisan itu seperti ini. Oke, nah apa yang terjadi kalau kita masukkan console block di sini ya dengan render. Oke, kita save. Dan kalau kita lihat di console. Nah, kalian akan lihat. Kita refresh. Nah, si console render ini dia akan tampil. Nah, kalau kita klik juga di sini. Klik Leon contohnya. Nah, dia akan render satu lagi. Kalian perhatikan di sini ya. Kalau kita klik lagi, dia akan render lagi. Kita klik lagi yang lain, dia akan render lagi. Nah, ketika ada perubahan dalam suatu variable ya. Contohnya di sini useEffect. Nah, kalau kita coba tambahkan useEffect baru. Nah, kalau kita coba tambahkan useEffect baru. disini contohnya kita coba buat greeting ya coba grid contohnya set grid kita klik grid ini dia akan berubah dari halo menjadi high kita tambahkan onklik disini kita set grid menjadi high kita tampilkan di sini kita klik grid akan jadi high kita coba lihat disini ini adalah dua state yang berbeda kita ingin melakukan state rendering kita ingin melakukan rendering lagi dalam perubahan new state ini contohnya di ini leon atau laki kita ubah jadi leon contohnya dia akan render nah ini biasanya digunakan untuk nge-fetching data ya contohnya kita ke leon dia akan render namun ketika kita klik grid disini nah si render ini dia akan terpanggil lagi nah ini ini akan memperberat project kita gimana kalau ketika kita klik grid gitu atau kita klik perubahan nama ini dia akan render cuman kalau grid dia nggak akan render nah coba ya kita coba nih ada suatu tambahan dalam use effect di dalam use effect itu adalah dependencies array dependencies nah saya tunjukin dulu kita koma kasih parameter keduanya yaitu array constant value nah ini namanya array dependencies kita save dan ketika kita refresh nah kalian lihat disini dia ada render tapi ketika kita klik atau melakukan event yang lain disini melakukan event yang lain disini nah dia nggak akan render lagi ya disini dia hanya dua ya tidak akan terender lagi walaupun kita klik grid dia juga nggak akan render lagi artinya yang satu ini jadi ketika si Windows nya baru dibuka nah si render ini akan sekali di di dijalankan si kodingan yang satu ini baris kode ini dia akan dijalankan satu kali kalau kita masukkan array dependencies kosmos ini nah kalau kita masukkan ya contohnya kita masukkan user karena kan kita akan melakukan suatu perubahan di variable use state user ini ya kita coba masukkan sini user ya kita save rendernya ke rendernya ke render oke kita hapus kita klik leon nah dia akan ke render kita klik lagi dia akan ke render lagi tapi ketika kita klik grid disini perhatikan ya disini dua nah dia nggak akan ke render lagi karena kita nge-listen si variable user ini jadi ketika ada perubahan dalam variable user ini maka si use effect ini baris kode yang di dalam ini dia akan terjalankan nah itu adalah kegunaan untuk array kita contohin lagi untuk array difference kita contohin lagi untuk yang grid ya contohin yang grid oke kita refresh rendernya ke render kalau kita klik leon contohnya dia nggak akan render ya kalau kita klik grid nah dia akan render itu adalah contoh simpel dari use effect ya oke mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari use effect ya ini adalah contoh simpel dari use effect oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan maaf jika ada kesalahan sampai juga di video-video selanjutnya terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati